Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Perkenalkan nama saya Muadian Muinata Saya selaku ketua kelompok 3 Yang berjudul materi anatomi fisiologi sistem saraf pusat Nah disini saya berterima kasih kepada Ibu apotekar Mira Febrina Magister Sains Selaku dosen pengampu Dari mata kuliah anatomi fisiologi manusia Nah disini izinkan saya untuk memperkenalkan Rekan tim anggota saya Yang pertama itu ada Amelia Reva Irhamni Dengan nomor NIM 2401-155 Ada Aulia Trizahra Naflin Dengan NIM 2401-159 Ada Intan Pertiwi Dengan NIM 2401-172 Dan saya selaku ketua kelompok Muadian Muinata Dengan NIM 2401-175 Dan ada Abang Muhammad Abdulaziz Dengan nomor NIM 21-01027 Ada Nadi Arifah Dengan NIM 2401-178 Ada Raisa Salsabila Dengan nomor NIM 2401-185 Dan ada Siti Mif Tahul Jana Dengan nomor NIM 2401-189 Dan ada Tia Arianti Dengan nomor NIM 2401-194 Baiklah materi selanjutnya akan dijelaskan Oleh Saudara Intan Saudara Intan dipersilahkan Nah materi yang pertama adalah Sistem Sarap Pusat Sistem Sarap Pusat Berdasarkan struktur dan fungsinya Terbagi menjadi dua Sistem Sarap Pusat Dan Sistem Sarap Tepi Sistem Sarap Pusat adalah Suatu jaringan sel yang kompleks Yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya Nah Sistem Sarap Pusat ini terdiri dari Yang pertama otak Otak merupakan organ yang telah Terspesialisasi sangat kompleks Berat total otak dewasa Sekitar 2% dari total berat badannya Atau sekitar 1,4 kg Dan mempunyai sekitar 12 miliar neuron Pengolahan informasi di otak Dilakukan pada bagian-bagian khusus Sesuai dengan area penerjemahan neuron sensorik Nah pemukaan otak tidak rata Tetapi berlekuk-lekuk sebagai pengembangan neuron yang berada di dalamnya Semakin berkembang otak seseorang Maka semakin banyak lekukannya Nah lekukan yang berarah ke dalam atau lembah Disebut dengan sulkus Dan lekukan yang mengarah ke atas Atau gunungan dinamakan dengan girus 12 otak mendapatkan impuls dari sum-sum tulang belakang Dan 12 pasang saraf kranial Setiap saraf tersebut akan bermuara di bagian otak yang khusus Otak manusia dibagi menjadi tiga Yaitu otak utama, otak depan, otak tengah, dan otak belakang Nah bagian dari sistem saraf pusat Yang kedua adalah medula spinalis atau sum-sum tulang belakang Nah sum-sum tulang belakang ini adalah Saraf yang tipis Yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak Dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang Sump-sum tulang belakang atau medula spinalis Terletak di dalam rongga ruas-ruas tulang belakang Yaitu lanjutan dari medula oblongata Memanjang sampai tulang punggung Tepatnya sampai ruas tulang pinggang kedua Atau kanalis centralis vertebrae Menonjol membentuk sayap punggung atau tunduk dorsal Dan sayap perut atau tanduk ventral Nah sistem saraf yang kedua Yang berdasarkan struktur dan fungsinya adalah Sistem saraf tepi Sistem saraf tepi ini terdiri dari dua Yang pertama sistem saraf eferen Atau yang disebut dengan saraf sensorik Dan eferen atau saraf motorik Yang pertama adalah sistem aferen Atau sistem saraf sensorik Nah sistem sensorik ini berfungsi menyalurkan informasi Yang berasal dari organ reseptor Mekanisme penghantaran informasi antara reseptor Dengan sistem saraf pusat Terjadi melalui proses penghantaran impuls Dengan kode irama dan frekuensi tertentu Nah sistem sensorik adalah bagian sistem saraf yang bertanggung jawab Untuk memproses masukan dari lingkungan Dimulai dengan deteksi melalui transfer rangsangan ke sistem saraf pusat Sistem saraf perifer dan sistem saraf yang terkait dengan cepat menyampaikan informasi Sistem saraf perifer terdiri dari sistem saraf samatosensori Dan sistem saraf otonom Yang kedua sistem saraf eferen Yang sering disebut juga dengan saraf motorik Jenis saraf yang menghantarkan tanggapan dari pusat saraf ke efektor Nah sistem saraf eferen atau sistem saraf motorik ini Merupakan rangkaian saraf di otak Tulang belakang dan jaringan otot yang berperan penting dalam pergerakan tubuh manusia Seperti berbicara, berjalan, dan menulis Nah bila fungsi sistem saraf motorik ini terganggu Hal ini bisa membuat manusia sulit bergerak atau bahkan rumpuh Baiklah terima kasih saudara Intan Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Mifta Saudara Mifta dipersilahkan Materi selanjutnya yaitu anatomi fisiologi badan sel Badan sel juga dikenal sebagai soma adalah bagian utama dari sel saraf Soma adalah bagian yang mengandung inti sel atau nukleus Dan berbagai organ sel seperti mitokondria, retikulum endoplasma, dan ribosom Badan sel berfungsi dalam sintesis protein dan pemprosesan molekul Selain itu, fungsi penting lainnya dari badan sel adalah untuk memproduksi neurotransmitter Yaitu zat kimia yang memungkinkan neuron untuk berkomunikasi satu sama lain Materi selanjutnya yaitu anatomi fisiologi akson Akson atau neurit adalah penjuluran panjang yang keluar dari badan sel Sel yang panjang, tipis, dan membawa impuls elektrikal menjauh dari sel tubuh neuron Atau soma, atau dengan kata lain berfungsi untuk menghantarkan rangsangan dari badan sel ke neuron yang lain Akson ini juga dilindungi oleh selubung milin Akson adalah jalur transmisi utama sistem saraf dan mereka membantu membuat saraf Akson individual berukuran sekitar 1 mikrometer Akson terpanjang pada tubuh manusia adalah saraf skiatik yang menjalankan dari basis tulang belakang ke jari besar tiap kaki Saraf skiatik ini dapat terbentang sekitar 1 meter atau lebih panjang Baiklah, terima kasih Saudara Mifta Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Aulia Saudara Aulia dipersilahkan Selanjutnya, cerebrum Cerebrum tersusun dari 2 hemisfer serebral yang membentuk bagian terbesar otak Korteks serebral terdiri dari 6 lapisan sel dan serabut saraf Ventricle 1 dan 2 atau ventricle lateral terletak dalam hemisfer serebral Korpus sekolosum yang terdiri dari serabut termilinisasi menyatukan kedua hemisfer Visura dan sulcus Setiap hemisfer dibagi oleh visura dan sulcus menjadi 4 lopus Yaitu frontal, paritetal, oksipital, dan temporal Yang dinamakan sesuai tempat tulangnya berada Yang pertama, visura longitudinal Yaitu membagi cerebrum menjadi hemisfer kiri dan kanan Yang kedua, visura transversal Yaitu memisahkan hemisfer serebral dari cerebrum Yang ketiga, sulcus pusat atau visura ronaldo Yaitu memisahkan lobus frontal dari lobus pariental Yang keempat, sulcus lateral atau visura silvius Yaitu memisahkan lobus frontal dan temporal Yang kelima, sulcus parieto oksipital Yaitu memisahkan lobus pariental dan oksipital Permukaan hemisfer serebral memiliki semacam konvolusi yang disebut jirus Selanjutnya, mesenvalon Otak tengah atau mesenvalon atau midbrain Adalah bagian terkecil dari otak yang berfungsi sebagai stasiun relay Untuk informasi pendengaran dan pengelihatan Otak tengah mengontrol berbagai fungsi penting Seperti sistem visual dan pendengaran Serta gerakan mata Beberapa bagian dari otak tengah yang disebut nukleus merah Atau red nukleus dan substantia nigra Berfungsi dalam mengontrol gerakan badan Substantia nigra yang berwarna gelap berisi banyak neuron Yang memproduksi dopamin Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aulia Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Amel Kepada Saudara Amel dipersilahkan Serebelum ini terlata di sisi interior pens Yang merupakan bagian terbesar otak nomor 2 Terdiri dari bagian sentral kontraksi Fermis dan dua masa lateral hemisfer cerebelar Serebelum ini bertanggung jam untuk mengkoordinasi Dan mengenalikan ketepatan gerak otot dengan bayi Bagian ini memastikan bahwa Gerakan yang dicetus di suatu tempat di SPP warangsun dengan halus Bukannya secara mendadak dan tidak terkoordinasi Serebelum juga berfungsi untuk mempertahankan postur Selanjutnya saya akan membahas tentang batang otak Batang otak adalah bagian otak yang menghubungkan otak besar serebelum Dengan sum-sum tuan belakang yang juga merupakan bagian dari sistem sarampuset Dan otak kecil yang disebut dengan serebelum Bagian ini berada di area belakang atau dasar otak Anda Bentuknya seperti tangkai atau batang bunga Sehingga bagian otak ini dikenal dengan nama batang otak Bersama dengan cerebelum dan cerebulum Batang otak membantu memproses informasi serta mengontrol pergerakan dan banyak sistem tubuh Utamanya batang otak mengatur fungsi otonom atau aktivitas tubuh yang dilakukan tanpa Anda sadari Seperti bernafas dan tekanan darah Baik terima kasih Amel Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Abdul Aziz Bang Abdul Aziz dipersilahkan Struktur batang otak terdiri dari area abu-abu dan putih Materi abu-abu ini di dalam batang otak terdiri dari badan sel saraf yang memiliki inti Sementara materi putih batang otak terdiri dari akson atau bagian dari sel saraf yang membawa impuls keluar dari badan sel Yang berasal dari bagian lain dalam sistem saraf pusat Batang otak juga mengandung 10 dari 12 saraf kranial Yaitu saraf yang langsung dari otak Sementara dua sisa saraf kranial lainnya muncul dari otak besar Saraf kranial ini menghubungkan otak dengan organ indera Dan menjadi penyampai pesan antara otak dengan bagian-bagian tubuh lainnya Dari sisi anatomi Batang otak memiliki beberapa bagian dengan fungsi masing-masing Ada tiga bagian batang otak Yang pertama adalah otak tengah Otak tengah ini memiliki fungsi mengatur gerak pengatah, pendengaran, dan respon terhadap lingkungan Otak tengah juga mengatur penekanan rasa sakit Dan yang kedua ada pons Yang mengkoordinasikan gerakan wajah dan mata sensasi wajah, pendengaran, dan keseimbangan Yang ketiga ada medula oblongata Ini berfungsi mengatur pernafasan, detak jantung, tekanan darah, dan proses menelan Medula oblongata juga mendeteksi perubahan kadar oksigen dan karbon dioksida darah Berikut adalah ketiga bagian batang otak yang berperan penting sebagai pusat kendali dengan fungsi tubuh Seperti yang pertama sum-sum tulang belakang Sumsum tulang belakang ini berbentuk silinder Letaknya di sum-sum tulang belakang Baik panjang maupun diameternya tidak memenuhi seluruh sum-sum tulang belakang Sumsum tulang belakang memiliki panjang 40-45 cm Dan berat 34-38 gram Mulai dari atas di tepi inti yaitu HD kusati, piramidum, dan berakhir 5 setinggi VT berata lumbar ke 1 Sedangkan panjang kanan tulang belakang adalah 61-71 cm Sumsum tulang belakang ini memiliki fungsi untuk berkomunikasi antara otak dan seluruh bagian tubuh Serta memiliki fungsi refleks Terima kasih untuk Bang Abdul Aziz Baiklah materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Tia Saudara Tia dipercilakan Nah disini saya akan menjelaskan materi tentang neurotransmitter glutamate Neurotransmitter ini terdapat dalam konsentrasi tinggi di otak maupun sum-sum tulang belakang Dibandingkan neurotransmitter lainnya Glutamate memiliki efek eksitasi yang kuat pada neuron di hampir semua daerah sistem syaraf pusat Reseptor glutamate dikelompokkan secara fungsional sebagai reseptor saluran ion berpintu ligan atau sebagai metabotropik Glutamate berperan dalam penghantaran implosinapsis yang bersifat eksitatori setelah berinteraksi dengan reseptor Reseptor glutamate berfungsi memodulasi plastisitas sinaptik berkaitan dengan komunikasi dan interaksi antar sel syaraf Yang berperan dalam pembentukan memori, pembelajaran, dan pengaturan dalam sistem syaraf pusat Selanjutnya kita akan membahas tentang GABA GABA sendiri adalah neurotransmitter, pembawa pesan kimiawi di otak yang dapat memperlambat otak dengan menghalangi sinyal-sinal tertentu di sistem syaraf pusat GABA dikenal karena menghasilkan efek menenangkan dan mengendalikan hiperaktifitas sel syaraf yang dapat membantu mengatasi kecemasan, depresi, dan juga stres Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang glisin Glisin sebagai neurotransmitter memiliki beberapa fungsi diantaranya Sebagai neurotransmitter penghantaran utama di area tertentu pada sistem syaraf pusat Membantu dalam pemprosesan informasi sensorik dan motorik yang memungkinkan pendengaran, penglihatan, dan gerakan Berperan sebagai koagonis glutamate pada reseptor MDA Yang juga berperan dalam neurotransmisi eksitatori Serotonin atau 5-hidroksitriptamin 5-HT merupakan neurotransmitter monoamin yang memiliki banyak fungsi dalam tubuh manusia Pada sistem syaraf pusat, serotonin berperan dalam regulasi mood, perilaku, memori, fungsi kognitif, termoregulasi, tonus otot, serta nociceptif Pada sistem syaraf perifer, serotonin berperan dalam motilitas saluran cerna, kontraksi uterus, fosokontriksi, blankokontriksi, dan agregasi platelet Serotonin dihasilkan oleh sel-sel di rapenuklei batang otak dan sel-enteklomafin di seluran cerna Produksi serotonin terdiri dari proses dekarboksilasi dan hidroksilasi asam aminotriptopan Dengan bantuan enzim triptopan hidroksilas dan L-aminoasid dekarboksilas Selanjutnya, serotonin akan disimpan di vesicle prepsinaps dan dikeluarkan ke celah sinaps saat terjadi depoliresi aksan prepsinaps Serotonin di celah sinaps akan berikatan dengan reseptor 5HT post-sinaps Terdapat 7 family reseptor 5HT yaitu 5HT1-5HT7 Kasus sindrom serotonin dengan rajad berat biasanya berikatan dengan aktivitas berlebih dari reseptor 5HT2 Setelah memberikan efek di celah sinaps, serotonin akan masuk ke aksen prepsinaps melalui serotonin reuptap transporter atau SERT Dan mengalami proses metabolisme Baik, begitulah penjelasan serotonin dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Selanjutnya, histamin Histamin adalah zat kimia yang diproduksi oleh sel-sel darah putih saat tubuh mengalami alergi atau infeksi Histamin memiliki beberapa fungsi Di antaranya, yang pertama, histamin mengatur fungsi sistem pencernaan Yang kedua, histamin berfungsi sebagai neurotransmitter pada otak, sum-sum tulang belakang, dan rahim Yang ketiga, histamin merupakan media tergatal yang memulai proses mengeluarkan alergen dari tubuh Histamin dapat memicu masalah kesehatan jika diproduksi secara berlebihan Beberapa gejala yang dapat muncul akibat produksi histamin yang berlebihan Di antaranya, bersin, aler mata keluar, dan gatel Selanjutnya adalah dopamine atau happy hormone Yaitu salah satu senyawa kimia di dalam otak yang dapat meningkatkan suasana hati Serta berperan dalam menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh Dopamin secara alami diproduksi dari asam amino, tirosin, dan venilalanin Yang keduanya dapat diperoleh dari makanan kaya protein Seperti ayam, daging sapi, telur, susu, dan kacang-kacangan Kelebihan dopamine bisa membuat Anda mengalami euforia Senang yang berlebihan Agresivitas atau perilaku yang curoboh Tanpa pemikiran yang bijak Dan peningkatan hasrat seksual Lalu dapat mengalami kram juga Kejang otot atau tremor Mengalami nyari otot Mengalami semblit atau konstitivasi Beberapa hal yang menyebabkan kondisi menurunnya dopamine Mengalami penyakit seperti depresi Skizofrenia, gangguan psikosis Dan penyakit Parkinson Serta penyalahgunaan obat-obatan dan pola makan yang tidak sehat Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nadia Dan saya akan menjelaskan materi tentang endorpin Nah, terima kasih Baiklah, disini saya akan menjelaskan tentang endorpin Endorpin ini termasuk dalam suatu keluarga serkimia Otak yang tergolong baru Yang menyiarkan ulang formasi neuropeptida Action of endorpin On brain signal suatu bahan kimia Diproduksi di dalam otak Dan spinal cord Yang mengurangi rasa nyeri Dan meningkatkan mood Berperan dalam persepsi kesenangan dan sakit Merupakan neurotransmitter itu membebaskan rasa sakit Dan mempengaruhi senang dan bahagia Dalam keadaan defisit adalah keluhan somatik Endorpin adalah zat kimia yang diproduksi oleh tubuh untuk membantu merendahkan rasa sakit Mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati Endorpin sering disebut sebagai hormon kebahagiaan Nah, kenapa? Karena mampu menciptakan perasaan senang dan bahagia Endorpin adalah zat kimia yang diproduksi oleh tubuh untuk membantu merendahkan rasa sakit Mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati Endorpin sering disebut sebagai hormon kebahagiaan Karena mampu menciptakan perasaan senang dan bahagia Nah, fungsi endorpin ini adalah Peredah rasa sakit alami Meningkatkan suasana hati dan memberikan energi positif Cara kerjanya yaitu menempel pada reseptor opioid di sistem saraf Sehingga protein tidak mengirimkan sinyal rasa nyeri Cara meningkatkannya melakukan aktivitas fisik Makan makanan yang pedas Habis tertawa, menonton film lucu, atau mencoba olahraga baru Nah, sumber produksinya Kelenjar hipofisis di otak kata endorpin Berasal dari kata endo dan orprin Yang merupakan bentuk singkat dari kata-kata endogen dan morfin Endorfin bekerja seperti morfin Bahkan dikatakan 200 kali lebih kuat dari morfin Sekian presentasi dari kelompok kami Apabila ada teman-teman yang ingin ditanyakan Boleh ditanyakan di kolom komentar google classroom Saya paminu diri Mohon maaf jika ada kekurangan Dan kelebihan kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh